Back Team Nas Argentina, Gonzalo Montiel mengalami cedera. Pemain 26 tahun itu terancam tak bisa memperkuat Albi Celeste di FIFA Mesdi, termasuk melawan Indonesia. Pemain klub Sevilla itu mengalami masalah pada ototnya. Montiel cuma bermain 8 menit. Saat Sevilla takluk 1-2 dari Real Sociedad pada minggu 4 Juni 2023. Masalah otot yang diderita oleh Montiel itu bukan keluhan ringan. Otot Montiel tak sekedar tertarik. Tapi otot abduktornya memang benar-benar mengalami gangguan. Sevilla belum memberi keterangan yang jelas kapan Montiel akan pulih. Tapi diakini bahwa pemulihan cedera Montiel membutuhkan waktu sekitar 30 hari. Dengan begitu Montiel dipastikan absen saat Argentina menjalani Tour Asia. Argentina akan melawan Australia di China pada tanggal 15 Juni 2023. Empat hari berselang Indonesia yang akan dilawan tim asuhan tim Lionel Scaloni. Laga itu akan berlangsung di stadion utama Glora Bung Karno. Di Piala Dunia 2022, Montiel tercatat bermain sebanyak 4 kali untuk Argentina. Dia juga diturunkan oleh Scaloni saat laga final melawan Perancis. Dalam squad yang sudah dirilis untuk FIFA MSD bulan ini, Argentina cuma mempunyai 2 pemain untuk pos back kanan. Selain Montiel ada juga Navel Molina. Sebelumnya pelatih Argentina Lionel Scaloni memanggil 27 pemain untuk melawan Australia dan tim nasi Indonesia di FIFA MSD Juni 2023. Nama Gonzalo Montiel sebagai salah satu yang masuk dalam daftar tersebut. Selain Montiel, Scaloni memanggil pemain-pemain bekan seperti Lionel Messi, Emiliano Martinez, Angel Di Maria, Julian Alvarez, Alejandro Garnaggio, Enzo Fernandez, dan lainnya. Sementara itu tiket prisel timnas Indonesia versus Argentina yang dijual pada 5 Juni 2023 sudah sold out. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!